Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Di antara harta yang dimiliki oleh kaum mu'minin itu ada hak milik orang lain. Apakah dana Musad Afin ini memang memiliki perwakilan wakalah untuk menerima dan mendistribusikan humus? Al-Quran 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 yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim. Nah salah satu kewajiban yang harus kita jalankan adalah Ramadan. Di samping bulan Ramadan ini adalah kewajiban kita, di Ramadan kita juga memiliki kewajiban yang lain yaitu membayar zakat fitrah. Nah ada orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk juga membayar humus. Nah oleh karena itu kita akan berbincang bersama Ustaz Abdullah Beg sekaitan dengan humus dan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun 1445. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai kebaikan. Dan mudah-mudahan ini salah satu daripada kebaikan yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin dan muslimat dimana saja mereka berada. Memang di dalam Islam berbagai kewajiban itu saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa kita pisahkan. Katakan kewajiban sholat dengan kewajiban bersuci, kewajiban untuk kemudian menjaga harta kita dari yang juga suci itu sangat terkait. Akan menyebabkan sholat kita batal ketika kita tidak menjaga katakan uang yang kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi. Begitu juga dengan puasa. Puasa tidak akan berarti kalau kita tidak melakukan sholat. Dan puasa yang di dalamnya ada latihan untuk bagaimana kita disiplin waktu itu juga ada dalam sholat. Sebagaimana juga katakan menahan lapar dan haus di puasa itu juga ada di dalam sholat. Begitu juga dengan kewajiban yang kita kenal dengan nama kewajiban kumus, zakat, zakat fitrah. Itu saling terkait juga. Khususnya kita tahu di dalam khutbah Rasulullah SAW di akhir bulan Syakban, beliau juga menekankan bahwa jadikan puasa itu sebagai media kita untuk mengingat lapar dan hausnya kita di akhirat nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah. Dan di khutbah itu juga kita diingatkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada mereka yang berhak, fakir, miskin. Baik itu atas nama zakat ataupun atas nama kumus. Kumus itu secara prinsip sama dengan zakat dari sisi bahwa ada harta yang harus dikeluarkan. Hanya saja kumus itu berbeda dengan zakat dari sisi bahwa obyek yang dikeluarkan, bagian-bagian harta yang dikeluarkan itu berbeda dengan zakat. Yaitu zakat hanya pada katakan sembilan jenis harta yang dikenal dengan asnaf misalnya pada binatang, pada buah-buahan, begitu juga pada gandum, itu saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi kumus lebih umum, yakni kepada segala penghasilan yang didapatkan oleh setiap orang yang punya usaha setelah dikeluarkan atau setelah digunakan untuk berbagai kebutuhannya, maka saldo yang ada, sisa yang ada di akhir tahun itulah yang diwajibkan untuk dikeluarkan 20%-nya atau yang dikenal dengan kumus. Itu yang membedakan secara prinsip antara kumus dengan zakat ataupun kewajiban yang lain. Dari sisi kewajiban yang ada pada harta kita, pada finansial kita. Itu mungkin singkat ya. Jadi kalau mungkin saya simpulkan sedikit, jadi zakat itu dia hanya sembilan bagian tadi, sementara kumus lebih luas, kemudian zakat mungkin dia tidak sampai 20%, dia hanya 2,5%. Nah, ketika kita kumus ini 20%, itu bagaimana cara kita menghitung kumus? Ya, jadi mungkin ada orang yang punya hitungan lebih detail, punya pembukuan yang lebih rapi, artinya dia masuk keuangan yang dia dapatkan dengan keuangan yang dia keluarkan, boleh jadi dicatat setiap bulan sehingga sampai ke satu tahun, sehingga kelihatan ada sisa yang ada. Itu bisa untuk kemudian dilakukan oleh mungkin sebagian orang. Tapi boleh jadi banyak kita yang tidak punya catatan seperti itu, tapi intinya setiap orang yang punya usaha, dia harus punya tanggal kapan dia wajib membayar kumus, yang disebut dengan katakan akhir tahun atau awal tahun, yang itu ditentukan dengan kapan kita mulai usaha. Jadi kalau kita atau seseorang itu punya usaha mandiri seperti bisnis, buka toko misalnya, ataupun usaha yang lain, maka hari pertama dia memulai usaha, hari pertama dia buka toko misalnya, maka hari itulah dicatat sebagai tanggal dia wajib untuk membayar kumus. Misalnya tanggal 1 Juni, maka setiap 1 Juni dia wajib untuk mengeluarkan kumusnya dari sisa yang ada. Artinya ketika kita dapat uang dan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian, baik makan, minum, sandang, pangan, tempat tinggal, bahkan obat-obatan, sekolah anak-anak, asuransi, dan hal-hal yang wajar untuk menjadi kebutuhan keseharian kita, itu boleh dikeluarkan dan itu tidak ada kewajiban. Tapi sisa yang ada di akhir tahun tanggal 1 Juni itu, itulah yang wajib untuk dikeluarkan. Misalnya ada 10 juta, berarti dikeluarkan 2 juta, yakni 1 per 5 atau 20 persen dari sisa yang ada 10 juta itu. Atau orang yang memang punya gaji tetap, karena dia pegawai negeri atau pegawai swasta, maka hari pertama dia mendapatkan gaji, misalnya 1 Juni dia dapat gaji pertama, maka setiap 1 Juni kemudian di tahun-tahun berikutnya dia berkewajiban untuk mengeluarkan kumusnya. Dari juga sama saldo yang ada. hari mendapatkan gaji, mungkin juga ada sisa-sisa dari bulan-bulan sebelumnya, maka hari itulah dia wajib mengeluarkan 20 persen. Jadi dia adalah sisa dari penghasilan. Dan itu wajib dikeluarkan sebanyak 20 persen. Nah kemudian ada orang yang mengeluarkan kumus itu di bulan Ramadhan. Apa kaitan antara kumus dengan Ramadhan? Memang boleh jadi realnya memang ada orang yang memang bekerja, memulai bekerja di bulan Ramadhan. Misalnya buka toko, buka usaha, atau jasa, atau yang lainnya memulainya di bulan Ramadhan. Misalnya tanggal 1 Ramadhan, atau salah satu daripada tanggal-tanggal bulan suci Ramadhan. Maka otomatis dia berkewajiban untuk membayar kumusnya di setiap bulan Ramadhan. Karena kumus boleh memakai hijriah, boleh juga memakai bulan Masehi, Januari, Februari, dan seterusnya. Itu yang pertama. Boleh jadi memang usahanya real, dia memulai usahanya di bulan Ramadhan. Tapi ada orang yang mungkin khususnya yang mungkin dulu mazhabnya sunni, kemudian menjadi syia, menjadi pengikut ahlul baik, yang kalau kita tanya mulai usahanya di bulan apa? Bingung untuk kemudian mengingat kembali kapan dia mulai usaha, bulan apa dia mulai usaha. Maka boleh jadi untuk kemudian memudahkan, dia tetapkan saja bahwa bulan suci Ramadhan menjadi kewajiban dia untuk membayar kumus karena dia sudah lupa, dia sudah tidak bisa ingat lagi di bulan apa dia mulai usaha. Itu memudahkan dia karena bulan suci Ramadhan pasti bulan yang sangat mudah untuk diingat. Itu yang kedua, kemungkinannya sebagian orang demikian. Yang ketiga tentu bulan suci Ramadhan dengan adanya puasa dan juga keutamaan bulan suci Ramadhan yang pahala dilipat gandakan. Sebagian orang mungkin memilih untuk membayar kumusnya di bulan suci Ramadhan dengan menghitung yang real tadi ataupun boleh jadi tidak real hitungannya. Artinya dia hitung sampai kepada bulan-bulan berikutnya yang memang belum masuk tahun kumusnya tapi sampai saat ini dia sudah keluarkan sebagai katakan saldo yang ada tinggal nanti dikatakan di bulan lain. Realnya adalah misalnya tinggal menambah kalau memang ada sisa-sisa yang belum dikeluarkan kumusnya. Ditambah juga bahwa kalau seseorang punya hitungan dikatakan selain bulan Hijriyah menggunakan bulan Masehi itu kan boleh jadi tahun ini kena Ramadhan tapi tahun depan misalnya tidak atau tahun sebelumnya juga tidak. Boleh jadi juga akan kena Ramadhan ketika bulannya kena pas bulan Ramadhan atau didekatkan mungkin hanya beda beberapa hari saja. Itu mungkin yang mendorong sebagian orang untuk membayarnya di bulan suci Ramadhan. Jadi apa namanya mungkin kita agak kembangkan sedikit. Jadi tadi Antum sampaikan itu kan satu tahun. Betul. Itu ketika orang itu dia memiliki catatan yang rapi. Tapi ketika dia tidak memiliki catatan yang rapi maka mungkin sebaiknya dia apakah per bulan atau bagaimana? Bisa juga per bulan tapi bisa juga tanpa catatan tapi yang penting dia ingat tanggal berapa dia wajib bayar kumus yang ditentukan tadi dengan tanggal berapa dia mulai bekerja. Artinya cukup dalam setahun saya mengingat satu tanggal saja. Misalnya satu Juni saja ya seperti kita mengingat mungkin hari ulang tahun kita ditambah dengan hari ulang tahun bagaimana untuk bayar kumus. Tanggal jatuh tempuh. Jadi boleh jadi kita tidak punya catatan tetapi yang pasti tanggal 1 Juni kalau kita boleh pakai alarm mungkin notifikasi sehingga pada tanggal 1 itulah kemudian dilihat sisa keuangan yang ada. Intinya pada keuangan. tentu juga berlaku untuk misalnya barang yang dibeli lebih artinya saya butuh satu motor tapi saya beli lagi motor yang kedua itu tentu juga punya kewajiban untuk dikeluarkan kumusnya. Begitu juga barang yang lain tapi umumnya orang mungkin lebih fokus kepada uang uang saldo yang ada di mungkin rekening atau mungkin yang ada di rumah. itu cukup juga dengan mengingat tanggal itu dan melihat saldo yang ada dan diambil 20% itu juga bisa. Ya. Jadi berbicara tentang kumus ini panjang dan luas saya ingin satu hal ingin kita sampaikan ke pemirsa nah dana mustadhafin sebagai lembaga asmi yang menerima kumus apakah dana mustadhafin ini memang memiliki perwakilan wakalah untuk menerima dan mendistribusikan kumus. Ya jadi seperti misalnya kewajiban zakat yang di madhab ahli sunnah juga dikenal istilah amil misalnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran salah satu yang punya hak untuk mengumpulkan dana zakat itu dan mendistribusikannya disebut dengan amil nah di dalam kumus mereka yang punya hak yaitu yang mendapatkan otoritas untuk bisa menerima dan mendistribusikan dana kumus itu maka dana mustadhafin sebagai sebuah yayasan yang dikelola oleh pengurus dan pengurusnya mendapatkan apa yang tadi disebut dengan hak untuk bisa mengumpulkan dana syarih dan mendistribusikannya kepada yang memang berhak sesuai dengan aturan fikir mungkin poin terakhir Ustaz apa yang Antum ingin sampaikan berkenaan dengan bulan puasa tahun ini dan kewajiban berhumus tentunya saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah kewajiban berhumus bukan sunnah berhumus jadi sebagaimana saya katakan tadi di awal bahwa kewajiban puasa itu sangat terat hubungannya dengan kewajiban kumus karena kewajiban puasa itu kita dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk juga merasakan betapa haus dan laparnya susahnya mereka yang boleh jadi tidak seberuntung kita yang bisa makan tiap hari tiga kali bahkan tapi ada sebagian kita sebagian kaum muslimin yang mungkin makan hanya sekali satu hari atau boleh jadi harus puasa mungkin dua hari sekali baru makan karena tidak cukup penghasilan yang dia dapatkan dia berada dalam kondisi minus puasa mengingatkan kita bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan sebagian harta kita kepada mereka yang tidak seberuntung kita itu dan hak mereka ada di kita itulah hak humus hak humus mereka yang mestinya memang mereka berhak untuk menerimanya sebagaimana diatur dalam fikir maka kita dengan puasa kita harusnya lebih sadar bahwa kita berkewajiban untuk memberikan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk mereka karena itu memang hak mereka dalam Al-Quran Allah menyebutkan diantara harta yang dimiliki oleh kaum mu'minin itu ada hak milik orang lain orang lain itu ada yang meminta memang ada yang tidak minta ada sebagian orang karena kemuliaan dirinya menjaga katakan kehormatan dirinya dia tidak mau meminta walaupun dia butuh tapi tetap kewajiban itu ada pada kita untuk kemudian kita juga berbagi kepada mereka dengan kewajiban yang ada pada kita ada kewajiban zakat ada kewajiban zakat fitrah dan ada juga kewajiban humus pada kita hiasan dana musad afin adalah memfasilitasi membantu mereka yang akan melaksanakan kewajibannya untuk kemudian memberikan kewajiban itu melalui dana musad afin untuk kemudian dana musad afin menyalurkan kepada mereka yang memang berhak jadi ini adalah dua kewajiban yang sangat terat kewajiban puasa dan kewajiban membayar atau menunaikan humus kita nah mungkin yang terakhir usad ketika ada orang yang bingung atau belum faham tentang cara menghitung atau bagaimana saya ini apakah punya kewajiban berhumus dan saya bagaimana cara menghitung apakah dana musad afin bisa membantu orang ini ya tentu salah satu yang dilakukan oleh yayasan dana musad afin adalah konsultasi jadi ada sampai saat ini berlangsung melalui whatsapp atau telpon atau bahkan datang ke kantor yayasan dan musad afin mereka yang sebagian mungkin bingung tidak bisa menentukan kewajiban humus yang dia miliki yang harus dia tunaikan maka insyaallah kita punya beberapa pengurus beberapa katakan pakar yang punya ilmu di bidang ini khususnya yang kemudian bisa membantu untuk mengidentifikasi apakah wajib untuk membayar humus yang secara prinsip hampir semua orang yang punya usaha itu berkewajiban untuk membayar humus hanya saja boleh jadi banyak ataupun sedikit itu yang mungkin perlu dibantu bagaimana cara menghitungnya terima kasih atas penjelasannya mudah-mudahan penjelasan antum ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat ahli baik bahwa humus adalah kewajiban yang harus ditunaikan dan bukan hanya menunaikan sholat dan puasa tapi juga ada kewajiban yang lain yang disebut dengan humus pemirsa mu'minin mu'minat dan alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengar urayan dari ustaz Abdullah baik bahwa ketika kita menunaikan sholat yang kita yakini itu adalah kewajiban ketika kita menunaikan haji yang itu kita yakini adalah kewajiban dan kewajiban kewajiban lain tapi ingat ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan yaitu humus sudahkah kita berhumus oleh karena itu manfaatkanlah kewajiban ini untuk menyelamatkan kita dari pertanyaan di dalam kubur apakah anda sudah meluangkan humus terima 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 kasih.